Halo keselamat pagi, jumpa lagi terbesar semangat Nampak kita berada di lahan pagi antara jam setengah 6, hampir jam 6 Ini untuk antisipasi serangan burung Dimana serangan burung ini menjadi momok baru, hama baru Yang dimana populasinya kemarin sudah berkurang Kini mulai ada lagi seiring dengan siklus Yaitu semacam kurang ramahnya lingkungan Yang terjadi karena musuh alami yang tidak berimbang Ini dikondisikan di kecamatan Mejayan ini, Kabupaten Madiun Dari beberapa desa, beberapa kecamatan yang tanam Tidak serentak artinya satu desa tanam Satu desa selisih 2-3 minggu Akhirnya hama ini karena bisa berterbang saling berkomunikasi Mungkin dalam arti untuk mencari tempat-tempat yang baru Tempat-tempat yang tanaman masih muda, masih bisa dimakan Ini kebetulan kita di lahan kita Yaitu yang sebelah kanan ini varitas Cibatuh Ini sudah mulai menguning Varitas Cibatuh ini sebenarnya umurnya juga sama-sama Menengah guys, menengah sampai dalam Ini Cibatuh ini karakternya ternyata Dari umur 55-60 Ini sudah mengeluarkan malai Namun hanya kulitnya saja tidak ada isinya Artinya mengundang kondisi populasi burung Karena sudah mengeluarkan malai Yang di dalamnya belum ada isinya Akhirnya sambil mengisi malai Sambil mengisi bulir-bulirnya Sambil menunggu untuk burung-burungnya Ini terlihat mulai menguning Mulai siap panen Namun masih ada 1-2 burung yang menginggap Karena rasanya yang empuk Juga ada 1-2 yang masih muda Ini kita bergeser ke sebelah kanan Nampak di beberapa meter Ada 4-5 meter ini Terlihat burung-burungnya ini Intinya Maka dari itu dilakukan sanitasi lingkungan Intinya kebersihan lahan Dimana kebersihan lahan ini Menentukan juga selain hama Juga burung Burung ini pada awalnya terlihat memakan Memakan biji-biji rumput Biji-biji rumput ini kategori biji rumput Jawan Bahasa Jawanya Jawan, Jepenan Atau bisa dikatakan kembang ireng Bisa dikatakan padi-padian Ini persis menempel di padi Nampak terlihat menempel di padi Ini artinya biji-bijinya juga sama dengan padi Kemarin ini sebenarnya sudah kita lakukan pengokroan Namun ada 1-2 yang tertinggal Akhirnya menjadi primadona burung Sebagai pengintai 1-2 naik ke rumput ini Kemudian beberapa temannya Karena posisinya lebih tinggi Terlihat tidak ada yang menunggu Akhirnya memakan Seperti ini Ini kita Kita protes guys Ini terlihat Nah ini masak susu Masak susu ini artinya Terdapat Nah ini Yaitu susu Susu ini Dihisap Karena tidak Tidak adanya Biji Masih berupa cairan berwarna putih Masak susu Akhirnya Tidak ada kenyangnya Untuk burung Karena berupa cairan Nampak seperti ini Untungnya Varitas LP ini Terlihat juga Lebih tahan Lebih tahan Artinya Kadar Kadar tepungnya Ini terlalu Keras guys Terlalu keras Sehingga burung ini Diperkirakan Memakan sedikit Mungkin sudah kenyang Ataupun Tidak Tidak disukai burung Karena Masak susunya Kurang manis Nah ini terlihat Kita dekatkan Ini Memang Dimakan burung Bawahnya ini Yaitu yang awal-awal Ini terlihat Bahasa kasarnya Rondonunut Dalam arti Varitasnya ini Tidak sama dengan Varitas LP Karena terlihat Menjulang ke atas Dan Apa gak Istilahnya Katutan Nampak Serangan burung Ini Juga Bukan Varitas LP Ada salah satu Yang Ngikut Kemudian Dimakan Sampak Seperti ini Ini Yaitu serangan burung Juga Seperti ini Ini adalah Terselip Terikut Di Varitas LP Kita Nampak Dua jenis ini Adalah Bukan Dari Varitas LP Kita Tengok lagi Yaitu Ini adalah Serangan Penggerak Batang Nampak Di bawahnya Ada Ulatnya Ini Di Di bawah Sini Ada ulatnya Ini adalah Bukan Dimakan burung Namun Penggerak Batang Atau Tegak Terlihat Lagi Yaitu Memakan Seperti Ini Serangan Burungnya Memakan Memilih Yang Enak Intinya Alhamdulillah LP Ini Kategori Juga Tahan Yang Kita Terangkan Ada Yang Dimakan Satu Dua Ternyata Adalah Benih Yang Terselip Benih Yang Tercampur Dari Lahan Satu Dua Nampak Menonjol Sendiri Bentuknya Alhamdulillah Ini LP Varitas LP Kita Dengan Jajar Legawanya Yang Sempurna Artinya Tidak Terlalu Berjak Desakan Juga Terbuka Tidak Terlalu Rimbun Juga Tidak Terlalu Jarang Nampak Dua Satu Dua Satu Ini Ini Kemarin Kita Tanam Emble Untuk Mengantisipasi Kematian Yang Disebabkan Karena Mungkin Orang Orang Ataupun Siput Juga Hama Yang Lain Nampak Seperti Ini Ada Beberapa Rumput Jepenan Yang Disukai Burung Kita Bergeser Ke Sebelah Kanan Terlihat Dari Ujung Sana Alhamdulillah Ini Lumayan Bagus Dibandingkan Dengan Yang Sebelum Sebelumnya Di Kejauhan Sana Kurang Lebih Luasan 0,5 Hektar Setengah Hektar Ini Kemarin Untuk Pengairannya Minimal 6 jam 7 jam Kali 30 ribu Air Sibel Dan Kita Bergeser Ke Sebelah Kiri Yaitu Varitas Cibatu Nampak Seperti Ini Cibatu Ini Yang Terlihat Bijinya Ini Bulat Bulat Buahnya Ini Juga Bernas Bulat Bulat Sehingga Terlihat Terasa Lebih Enak Dan Empuk Ini Yaitu Satu Dua Di rumputnya Banyak Karena Jebulan Awalnya Mengundang Untuk Burung Burung Terlihat Juga Banyak Ini Petani Satu Dua Tiga Lahan Di Sekeliling Kita Mengantisipasi Hama Burung Ini Kita Coba Pengusir Burungnya Yang Berasal Dari Plastik Mengkilat Juga Suara Suara Adalah Bentuk Bentuk Pengusiran Burung Dimana Pagi Seperti Ini Lapar Laparnya Setidaknya Di area yang sama Tanam bersamaan Bisa membagi Serangannya Kita Juga Tidak Menolak Intinya Kita Kendalikan Aja Juga Sama-sama Makhluk Hidupnya Sama-sama Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Bila dimakan Dilan kita Kategori Sudakoh Namun Tetap Kita Upayakan Sebagai Hama Sebagai Perusak Mengurangi Hasil Tetap Kita Kendalikan Kurang Lebih Gitu Guys Yaitu Ini Adalah Paritas LP Kita Nampak Di Bawahnya Ini Tingginya Tanaman Juga Tinggi Karena Seiring Dengan Apa Umur Ini Terlihat Juga Ada Serangan Burung Lagi Seperti Ini Bayangkan Jika Tidak Ini Adalah Juga Mungkin Persilangan Karena Hampir Tidak Sama Yang LP Seperti Ini Yang Tidak Dimakan Ini LP Ini Adalah Beluk Lagi Serangan Beluk Suntep Satu Dua Ada Ini Kemarin Seharusnya Bior Gis Ini Nanti Besok Senen Kurabih Ini Hari Jumat Sabtu Minggu Senen Tiga Hari Lagi Kita Lakukan Upaya Antisipasi Pencegahan Potong Lahir Karena Ini Sudah Bias Bungisida Juga Beberapa Insek Anti Woreng Dan Anti Hama Ini 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 Bekas Basmikus Basmikus Ini Adalah Rodentisda Racun Pernapasan Ini Kita Manfaatkan Asap Dimana Asapnya Ini Sangat Pedih Di Mata Karena Berbahan Belerang Yang Kita Gunakan Untuk Apa Mengusir Burung Bisa Mengusir Burung Karena Asapnya Yang Banyak Kurang Lebih Gitu Kes Nanti Kita Sambung Lagi Ini Kita Akan Kebawah Melihat Mengusir Burung Yang Ada Di Bawah Terlihat Nampak Perhitaman Di Rumut Yang Sedang Mengintai Untuk Mencari Lahan Baru Terlebih Gitu Kes Terima kasih